Jadi hari ini kita mulai meet-off atau start vaksin tahap pertama untuk penyakit PMK. Vaksin itu rencananya nanti yang paling pertama 2 kali dosis dengan jarang 1-2 bulan. Tapi ini tahap pertama, tapi sesungguhnya nanti setiap 6 bulan sekali, kalau sudah tersedia itu pasti kita vaksin. Tapi ini adalah tahap pertama dari hari ini, tahap pertama ini, selama sampai tanggal 2 besok kami menargetkan ada 1.000 dosis sapi. Sasarannya adalah dari unit epidemiologi yang satu, unit epidemiologi kecamatan, kedua unit epidemiologi bisa. Jadi kecamatan yang masih hijau, yang belum ada serangan. Kemudian masih ada 3 kecamatan, Isilopampang, Kemawang, dan Ibu Ridung. Itu kami menargetkan 1.000 dan itu screening karena syaratnya sapinya harus sehat. Tidak dalam kondisi putih dan kebijakan lungal kami mengambil di atas umur 3 bulan. Karena kan kemarin aja berkaca pada pengalaman vaksin covid yang dikasih ini juga orangnya berkesihat. Ini kan beresiko ini, sapi ini kan resorsan baterai sepoyan, mas. Kalau ini sehingga kami mengambil betul-betul sapi yang sihat. Dan ternyata mencari 1.000 ekor sapi sihat itu juga luar biasa. Kami 3 hari ini dari hari Jumat sudah keluar screening, door to door, langsung keluarkan dana. Nah, nanti mulai hari ini kita perlu eksekusi untuk pelaksanaan vaksinnya. Dan GKOP-nya kita selenggarakan di desa Jambung.